Timnas U23 Indonesia wajib waspadai Turkmenistan, kualitas luar biasa, kerap persulit raksasa Asia. Timnas U22 Indonesia wajib mewaspadai Turkmenistan sebagai lawan di grup K kualifikasi Piala Asia U23-2024. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Asia U23-2024 pada 4-12 September tahun 2023. Garuda Muda bakal tergabung satu grup dengan Turkmenistan dan Taiwan. Turkmenistan disebut-sebut sebagai pesaing terberat Timnas U23 Indonesia pada ajang ini. Pasalnya, Turkmenistan punya catatan mentereng jika melihat kiprahnya di Piala Asia U23 edisi terakhir. Pada edisi 2022, Turkmenistan memang patut diwaspadai karena menunjukkan kualitasnya di hadapan para raksasa Asia. Bergabung satu grup dengan tiga raksasa Asia seperti Iran, Uzbekistan, dan Qatar tidak membuat Turkmenistan gentar. Turkmenistan sempat kalah tipis di laga perdana menghadapi Uzbekistan dengan skor 0-1. Namun di laga berikutnya, Turkmenistan sukses menundukkan tim raksasa yaitu Iran dengan skor 2-1. Lalu Turkmenistan mengamankan tiket ke perempat final usai menahan imbang Qatar dengan skor 2-2. Di babak perempat final, Turkmenistan kembali menyulitkan perlawanan raksasa Asia lainnya yaitu Australia. Australia baru bisa melenggang ke babak semifinal lewat gol bunuh diri Oraz-Orazo. Turkmenistan memiliki sembilan pemain yang masih bisa terlibat dalam kualifikasi Piala Asia U23-2024. Kesembilan pemain tersebut antara lain, Oraz-Orazo, Roman Galkin, Rahman Mirat Berdieu, Begens Mirat Mirado, Arsan Saparow, Rustem Ahilyeu, Dayang Meredo, Arzu Guli Sapargulyeu, dan Hojanazar Gurbano. Karena pencapaian itulah, Turkmenistan ditempatkan oleh AFC di pot pertama dalam pengundian kualifikasi Piala Asia U23-2024. Kualifikasi Piala Asia U23-2024 sendiri juga diperkirakan bakal mendapatkan perlawanan ketat dari Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia tampil di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Asia U23-2024. Timnas U23 Indonesia juga bakal didukung oleh puluhan ribu pasang mata yang siap memadati stadion. Selain itu, Garuda Muda juga punya modal positif di turnamen sebelumnya. Pada turnamen sebelumnya, skuad Asuhan Indra Shafri sukses merengku medali emasi Games 2023, kemungkinan skuad medali emasi Games 2023 bakal jadi tulang punggung Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia belum pernah lolos sekalipun ke putaran final Piala Asia U23. Sejak diadakan pertama kali pada edisi 2013, Timnas U23 Indonesia selalu terhenti di babak kualifikasi. Pada edisi terakhir, Timnas U23 Indonesia terhenti di tangan Australia di babak Australia. Terkesan dengan Argentina, Ivar Jenner dan Rafael Struik Kompak ngebet bela Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Juni. Ivar Jenner dan Rafael Struik Kompak mengaku berhasrat bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Juni tahun 2023. Terlebih lagi, Timnas Indonesia berkesempatan menghadapi Argentina. Laga antara Timnas Indonesia VS Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Ivar Jenner menyadari bahwa Argentina saat ini menjadi yang terbaik di jagad sepak bola. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Argentina keluar sebagai juara usai menaklukkan Perancis melalui babak adu penalti di final. Argentina adalah juara dunia, ucap Ivar Jenner saat ditemui dalam Jumpa Pers, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Saya sangat ingin bermain di Stadion melawan Argentina. Pertandingan itu adalah mimpi bagi saya, sambung Ivar Jenner. Sementara Rafael Struik terkesan dengan keperkasaan Lionel Messi DKK. Apabila berkesempatan unjuk gigi di Laga kontra Argentina, dia berjanji tampil maksimal. Argentina adalah yang terbaik saat ini, kata Rafael Struik. Kita harus respek, jadi kami akan lakukan apapun yang kami bisa, tutur Rafael Struik. Berdasarkan pengakuannya, Ivar Jenner dan Rafael Struik mendapatkan pemanggilan untuk mengikuti pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia. Rencananya, TC Squad Garuda akan berlangsung pada tanggal 5 Juni mendatang. Ivar Jenner dan Rafael Struik kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya masih harus menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Maka dari itu, belum diketahui apakah perpindahan federasi dari Ivar Jenner dan Rafael Struik bisa rampung dalam beberapa waktu ke depan atau tidak. Jika belum, dua pemain kelahiran Belanda itu harus lebih bersabar lagi untuk bisa berseragam merah putih. Selain Argentina, tim besutan Sinta Eyong akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Adapun Ivar Jenner dan Rafael Struik awalnya diproyeksikan memperkuat Timnas U20 Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, rencana tersebut batal terwujud. Pasalnya, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saat ini Piala Dunia U20 2023 digelar di Argentina dan sudah berlangsung sejak tanggal 20 Mei tahun 2023. Media Vietnam ketar-ketir lihat Ivar Jenner dan Rafael Struik jadi WNI. Media Vietnam ikut memberikan sosotan terkait Ivar Jenner dan Rafael Struik yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ivar Jenner dan Rafael Struik telah menjalani sumpah WNI pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Agenda tersebut terlaksana di Kanwil Kemenkumham, Jakarta. Hal ini sekaligus membuat kedua pemain bisa memperkuat Timnas Indonesia. Menanggapi apa yang terjadi, rasa syukur diungkapkan oleh Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik berlangsung cukup panjang. Kedua pemain di atas awalnya dimaksudkan untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Namun sayang, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan posisinya kini digantikan oleh Argentina. Meski begitu, Rafael Struik dan Ivar Jenner rupanya tetap melanjutkan proses naturalisasinya. Alhamdulillah, Struik dan Jenner sudah menjalani proses pengambilan sumpah keluarga negaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta hari ini, kata Erik Thohir, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erik Thohir berharap Ivar Jenner dan Struik dapat semakin memperkuat Timnas Indonesia. Tepatnya yakni dalam hal persiangan antar pemain. Para pemain lain tentu akan semakin termotivasi untuk bersaing sehat. Meningkatkan kemampuan agar dipilih menjadi bagian dari skuad Garuda, ujarnya. Apa yang dikatakan Erik Thohir tersebut rupanya diamini oleh media asal Vietnam, Soha.vn. Soha menilai bila kehadiran Ivar Jenner dan Rafael Struik bisa semakin memperkuat Timnas Indonesia terutama dengan kelebihan postur tinggi yang dimiliki. Tanpa bermain di Piala Dunia U20, Ivar Jenner dan Rafael Struik memang masih bisa sangat berguna di level Timnas Indonesia. Dilihat dari tingginya saja, dua ini masih cukup impresif di Asia Tenggara. Ivar Jenner tingginya 1,87 meter, dan Rafael Struik tingginya 1,85 meter, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha menyebut bila bergabungnya Ivar Jenner dan Rafael Struik dapat menjadi ancaman bagi Vietnam dan Thailand. Apalagi Timnas Vietnam harus bersaing dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, hasil drawing Piala Asia 2023 menempatkan Timnas Indonesia di grup D. Squad Garuda nantinya dihadapkan dengan Vietnam, Jepang, dan Irak. Kedua pemain ini bakal membuat tim-tim kuat di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand harus waspada. Sesuai jadwal, Vietnam akan melawan Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 2024 di grup D Piala Asia 2023. Di sini dua tim Asia Tenggara berada satu grup dengan dua musuh kuat lainnya, Jepang dan Irak, sambungnya. Kedua pemain ini bakal membuat tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim Terima kasih.